Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak semuanya Jumpa lagi dengan pelajaran matematika Nah kali ini materi kita adalah Membandingkan pecahan berpenyebut berbeda Dan mengurutkan pecahan berpenyebut berbeda Simak videonya dan jangan di skip Agar kalian memahami materi yang akan disampaikan Anak-anak pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah membahas materi Membandingkan pecahan berpenyebut sama Dan mengurutkan pecahan berpenyebut sama Sekarang kita masuk ke materi Membandingkan pecahan berpenyebut berbeda Membandingkan pecahan berpenyebut berbeda Dapat dibandingkan dengan cara Menyamakan penyebutnya Perhatikan contoh soal berikut Sudah ada dua contoh soal Yaitu yang pertama 3 per 4 titik-titik 2 per 6 Nah penyebutnya itu berbeda Yaitu 4 dan 6 Jadi kita samakan dulu penyebutnya Nah untuk menyamakan penyebutnya itu Bisa kita cari dari KPK-nya Kelipatan persekutuan terkecilnya Nah kalau KPK dari 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya Nah KPK dari 6 itu berarti dimulai dari 6 6, 12, 18, 24, dan seterusnya Nah karena kita sudah ketemu angka yang sama Yaitu 12 Jadi penyebutnya adalah 12 Langkah selanjutnya itu 3 per 4 kita kalikan Nah ini kan 3 per 4 dikali berapa Hasilnya 12 Nah berarti disini 4 kali 3 Nah kalau disini 3 berarti penyebutnya juga kita Pembilangnya juga kita kalikan 3 Nah ini hasilnya sama dengan 9 per 12 Sekarang yang 2 per 6 Juga sama Nah 2 per 6 6 kali berapa Sama dengan 12 Ya 6 kali 2 Kalau penyebutnya kita kali 2 Pembilangnya juga kita kalikan 2 Berarti disini jadi 4 per 12 Nah sekarang hasilnya itu 9 per 12 Dan 4 per 12 Jadi 9 titik-titik dari 4 per 12 Jadi tandanya apa? 9 lebih kecil, lebih besar, atau sama Jawabannya berarti 9 itu lebih besar Nah itu tadi cara yang pertama ya Nah sekarang ada cara yang kedua Yaitu dengan kali silang Nah contohnya tadi sama Soalnya 3 per 4 Titik-titik 2 per 6 Jadi ini kita tinggal kali silang 3 Kita kalikan 6 3 kali 6 18 Terus sekarang 2 kita kalikan 4 Hasilnya 8 Nah 18 Nah 18 titik-titik dari 8 Berarti 18 Lebih besar Dari 8 Nah ini Ini cara cepatnya ya Nah Terserah kalian Anak-anak Pilih cara yang mana Yang mau dipakai Oke Kita lanjut ke soal yang kedua ya Soal yang kedua 4 per 5 Titik-titik 8 per 10 Nah cara yang pertama tadi Kita cari Kelipatannya Berarti 5 dulu 5 10 15 20 Dan seterusnya Lanjut yang 10 10 20 30 Dan seterusnya Nah kita udah dapat Nilai yang sama Penyebutnya itu 10 Berarti Penyebutnya adalah 10 Langkah selanjutnya Sama seperti tadi 4 Per 5 Nah ini dikali berapa Sama dengan 10 5 kali berapa 10 Iya 5 kali 2 Nah yang diatas juga Dikali 2 Sehingga hasilnya Ini 4 kali 2 Sama dengan 8 Berarti 8 per 10 Sekarang yang 8 per 10 Ini dikali berapa Hasilnya 10 10 dikali 1 Berarti 8 juga Dikali 1 Berarti ini 8 per 10 Berarti ini Sama Berarti Tanda yang disini Kita Beri Tanda Sama Nah Sekarang Cara yang kedua Cara yang cepatnya Kita kali Silang 4 kali 10 40 8 dikali 5 Sama dengan 40 Jadi 40 Sama dengan 40 Nah Seperti itu ya Anak-anak Nah Sekarang kita masuk ke materi Mengurutkan Pecahan Berpenyebut Berbeda Nah Ini Contoh soal Urutkan pecahan Berikut Dari yang terbesar 1 per 2 5 per 6 Dan 2 per 3 Jadi Karena Penyebutnya Berbeda Kita harus Samakan Penyebutnya Dengan Mencari Kelipatan Dari ketiga Penyebut ini Nah Kita mulai Dulu dari 2 ya 2 4 6 8 10 12 14 Dan seterusnya Sekarang 3 3 9 12 15 18 Dan seterusnya Sekarang Yang 6 6 12 18 Dan seterusnya Nah Karena kita Sudah ketemu 3 angka Yang sama Yaitu 12 12 Dan 12 Ini Tidak usah Kita lanjutkan Jadi Penyebutnya Adalah 12 Jadi Ketiga Bilangan ini Kita ganti Penyebutnya Jadi 12 Nah Ini Pecahan Pertama 2 Dikali Berapa 12 Berarti 2 Kali 6 Nah Berarti Yang ini Kita juga Kalikan 6 1 Kali 6 Sama Dengan 6 Sekarang Yang 5 Per 6 12 Berarti 6 Dikali Berapa 12 6 Dikali 2 Berarti Yang 5 Juga Kita Kalikan 2 Berarti 10 Yang Ketiga Ini Kita 12 Nah 3 Kali Berapa Hasilnya 12 Berarti 3 Dikali 4 Berarti Karena ini Dikali 4 Di atas Juga Dikali 4 2 Kali 4 Sama Dengan 8 Nah Ini Hasilnya Setelah Kita Samakan Penyebutnya Sekarang Kita Urutkan Dari Yang Terbesar Berarti 10 Per 12 8 Per 12 Dan 6 Per 12 Nah Kita Lihat Contoh Yang Kedua Contoh Soal Yang Kedua Urutkan Pecahan 5 Per 6 4 Per 9 2 Per 3 Dari Yang Terkecil Nah Sama Seperti Tadi Kita Samakan Dulu Penyebutnya Kita Mulai Dari Kelipatan 6 Dulu 6 12 18 24 Sekarang Yang 9 9 18 27 7 Dan Seterusnya Terus Yang 3 6 9 12 15 18 Nah Untuk Menentukan Kelipatan Kali Ini Ketak Kelipatan Ini Anak Anak Itu Harus Hapar Perkalian Biar Kalian Cepat Mengerjakannya Jadi PR Kalian Di rumah Hafalkan Perkalian Nah Disini Kita Sudah Ketemu Yang Sama Yaitu Yang Paling Kecil 18 18 Kalau Sudah Ketemu Ini Tidak Usah Dilanjutkan Lagi Berarti KPK Nya Adalah 18 Sekarang Kita Bilangan Yang Tadi 5 Per 6 4 Per 9 Dan 2 Per 3 Kita Samakan Kita Samakan Penyebutnya Yaitu 18 18 18 18 18 Nah Sekarang Yang 6 Kali Berapa 18 Berarti 6 Kali 3 Berarti Yang 5 Kita Kalikan 3 5 Kali 3 Sama Dengan 15 Yang Ini Juga 9 Kali Berapa 18 Ya 9 Kali 2 Berarti 4 Kita Kalikan 2 4 Kali 2 Sama Dengan 8 Lanjut Yang Ini 3 Kali Berapa Hasilnya 18 Berarti 3 Kali 6 Berarti Yang Di Atas Juga Kita Kalikan 6 Berarti 2 Kali 6 Sama Dengan 12 Berarti Sekarang Kita Tinggal Mengurutkan Bilangannya Dari Yang Kalau Tadi Soal Yang Pertama Dari Yang Terbesar Sekarang Dari Yang Terkecil Berarti Dimulai Dari 8 Per 18 12 Per 18 Dan 15 Per 18 Nah Seperti Itu Ya Anak-anak Demikianlah Pembelajaran Kita Hari Ini Mudah-mudahan Anak-anak Di Rumah Dapat Memahami Materi Yang Ibu Sampaikan Dengan Baik Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tulis Komen Like And Subscribenya Sampai Jumpa Di Pertemuan Pembelajaran Berikutnya Assalamualaikum Terima Ciao Terima kasih telah menonton!